Lebih dari 27 ribu wisatawan memadati Kebun Binatang Ragunan di hari kedua lebaran di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis 11 April. Kepala Humas Kebun Binatang Ragunan, Wahyu di Bambang, mengatakan ada peningkatan jumlah pengunjung di hari kedua lebaran tahun ini bila dibandingkan dengan tahun lalu. Ada peningkatan sekitar 3 ribu orang, lebih banyak dibandingkan tahun kemarin ya. Dan ini sesuai dengan yang kita harapkan bahwa target tahun ini pengunjung adalah 800 ribu orang. Ini mudah-mudahan nanti tercapai di dalam kurun waktu 10 hari nanti ya. Kita untuk operasional ribu lebaran dari tanggal 11 sampai tanggal 21. Sementara itu, para wisatawan mengakui menjadikan destinasi Kebun Binatang Ragunan sebagai tempat liburan bersama keluarga dan sarana rekreasi serta edukasi bagi anak-anak. Ya pengen jalan-jalan, sekalian mau refreshing gitu. Sekalian lihat-lihat ada binatang-binatang gitu. Perasaannya adem, enak, terus disini baru pertama kali jadi banyak pemandangan juga adem gitu. Bisa buat edukasi anak-anak, itu aja. Satu buat dia lebih daripada kita keluar yang ke tempat lain, mendingan keragunan. Banyak ada gajah, ada itu untuk edukasi anak-anak sih lebih seperti itu aja om. Guna mengantisipasi lonjakan pengunjung, pihak Kebun Binatang telah menyediakan fasilitas tambahan, khususnya lahan parkir yang lebih luas. Dari Jakarta, Muhammad Harel, Arya Sendiara, Kantor Berita Antara, Muartakan.